Cinta itu rasional, bukan irrasional, cinta itu masuk logika loh ya, masuk akal. Dia mengatakan cinta itu gak masuk akal, itu cinta buta. Cinta masuk akal, logis. Orang mencinta itu logis. Maka dari itu, yuk kita gunakan peran akal disini. Bagaimana tumbuhnya cinta? Tumbuh cinta tidak serta-merta. Gak ada cinta itu serta-merta. Itu kan orang menjajakan cinta itu bukan cinta. Nah, untuk bila ya, wanita yang menjajakan seks, yang menjual diri itu adalah kan bahasanya penjajah cinta. Bukan gak ada cinta dijual saat itu. Dia mengumum bar syahwat. Cinta tidak serta-merta. Tolong diperhatikan, cinta tidak serta-merta. Gak ada orang langsung blek, cinta itu gak ada. Tapi disitu ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama, coba. Kalau orang menggunakan akalnya akan mengerti tahapan dan sampai ujungnya, endingnya adalah baik nanti. Ujungnya adalah dia selamat. Mula-mula cinta itu adalah dimulai daripada kagum secara umum. Kagum. Mungkin Anda merasa waktu sekolah di SMA, Anda di sebuah kampus, Anda kagum dengan beberapa anak. Sikapnya yang bijak, tutur katanya yang lembut, perilakunya yang baik. Kemudian ditambah lagi Anda mendengar, oh dia sangat baik dengan ibunya. Kemudian dia penyabar. Apa lagi? Dia santun. Dia dermawan. Maka itu yang menjadikan Anda kagum. Mau tidak mau, selagi tidak ada permusuhan dengan dia, ada sanjungan di dalam hati kita. Oh, itu mengagumkan. Sama seorang pria pun juga begitu mengetahui. Kita pun tahu kok di kelas itu ada anak baik itu ngerti kok. Dia baik, dia lembut, dia sopan, dia ini. Kita ngerti. Maka dari sinilah kita membangun cinta. Dari semua yang dikagumi ini, mungkin di kelas itu ada 10 orang yang mengagumkan. Dari 40 sesuatu. 10 mengagumkan, mungkin dari parasnya, kelembutannya, kecerdasannya, kesupelannya, sopan santunnya, itu buat kita kagum. Baik, setelah kagum itu, coba kalau kita cermati. Cinta itu begitu prosesnya sebetulnya. Cuma saat tidak dikontrol, tiba-tiba malamkah yang ketiga itu salah. Jadi ada tahapan yang pertama kagum, yang kedua adalah kecenderungan kepada salah satunya. Yang ketiga mengambil keputusan untuk mencintai. Yang keempat, berpikir bagaimana mengabadikan cinta. Nah, sekarang yang banyak terjadi, tidak pakai proses yang pertama, kedua, langsung yang ketiga. Aku mencintai dia. Ini yang banyak. Hanya gara-gara majomblang saja. Kamu tahu tidak ada tip salam dari dia? Oh ya, tip salam. Ngirim SMS, gara-gara ngirim puisi saja. Jiplak lagi puisinya. Itu langsung, wah, dilihat berkali-kali. Tidak dikontrol lagi. Kemudian setelah itu digodrok sama temennya. Lo punya pacar enggak? Hah, uper loh. Akhirnya terdorong dia untuk menjawab. Ya, akhirnya coba-coba deh. Coba dong, kita harus saling tahu dong. Akhirnya mulai kenalan, ngobrol, dan seterusnya. Tertipulah dia. Karena apa? Tiba-tiba dia sudah memutuskan sebelum menggunakan akal dia tadi. Tidak lewat fase yang pertama dan kedua. Langsung memutuskan, aku mencintai dia. Sudah, kalimatnya I love you dan segala macam. Kalau kembali ke belakang, mikir dia sebetulnya sadar. Kenapa saya mencintai dia? Tapi sudah terlanjur cinta. Itulah kalau sudah kena manah asmara. Itu sudah enggak ngerti gula jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelar. Tidak peduli apa kata orang. Orang tua dilanggar, Allah dilanggar. Itulah kalau sudah mengambil keputusan, belum dipikirkan. Maka anak yang cerdas, Anda harus melepati fase-fase ini. Jadi dari yang Anda kagumi semua yang ada di kelas atau di kampung, itu sekedar kagum saja. Wajar kagum. Kemudian kita mencoba, pengen terlebih tahu tentang dia, lebih jauh tahu tentang dia. Itu wajar. Kemudian pengen tahu bagaimana keadaan dia dan sebagainya. Karena usia Anda adalah usia yang sudah mendekati usia pernikahan. Atau memang secara pribadi Anda harus mencarinya. Harus cerdas kita menggunakan. Sebelum Anda terlanjur mencintai, nanti repot. Susah meninggalkannya. Maka Anda menggunakan itu. Kemudian setelah Anda ada kecenderungan. Kecenderungan atas dasar kekaguman yang benar tadi. Kagum. Baru kecenderungan salah satunya. Kenapa? Dia lebih dekat. Dan untuk menanamkan kekaguman tidak harus kita tahu. Langsung bisa saja cerita dari seseorang. Atau memang orang itu sudah masyur di masyarakat. Tidak usah repot-repot. Jangan kita itu mencari orang yang belum jelas. Yang sudah masyur di kampung. Masyur di wilayahnya. Di desanya. Ada orang baik. Atau di sekolah dia orang yang baik. Disanjung oleh gurunya. Dicintai sama gurunya misalnya. Itu sudah tahu orang yang begitu. Tidak usah repot-repot. Setelah kagum ada kecenderungan. Nah cenderung inilah. Sudah mendekati makna keputusan. Baru setelah itu akan memutuskan. Aku mencintai dia. Kenapa kriteria masuk. Dia soleh. Dengan ibunya baik. Fisik lumayan. Apalagi baru memutuskan. Nah untuk memutuskan ini. Harus ada hubungannya dengan setelahnya. Menjaga kesinambungan. Aku putuskan untuk mencintai dia. Ini langsung mengambil langkah selanjutnya. Artinya harus ada kesinambungan. Bukan memutuskan. Tapi penjagaannya nanti. Itu hayal. Makanya saya marah. Kalau ada seseorang ngelamar kepada kami. Buya saya mau ngelamar si dia. Kapan kamu menikah? Empat tahun lagi. Kamu gila? Empat tahun. Memutuskan hari ini. Empat tahun baru menikah. Membuka setan untuk mengajak kehinaan. Membuka setan untuk membisikkan tentang kebungkaran. Dengan SMS-nya dan seterusnya. Oh Masya Allah. Baik disini. Baru langkah yang ketiga. Anda mengambil keputusan. Dan keputusannya ada hubungan selanjutnya. Pertama adalah. Orang tua ridot atau tidak? Anda belum jatuh cinta. Anda ingin memutuskan untuk mencintai. Maka tidak salah ya. Kalau Anda memandang-mandang. Misalnya memandang maksudnya. Cari pandangan. Siapakah orang yang bakal aku cintai? Boleh. Kalau seandainya ternyata enggak diterima. Enteng. Anda belum mencintai kok. Seandainya Anda harus memutuskan untuk mencintai dia. Dalam keabadian. Tiba-tiba Anda mencoba. Mendatangi seorang ulama Ustadz. Agar menyambungkan antara Anda dengan dia. Eh kok ternyata ujung-ujungnya ditolak. Tidak ada masalah. Tidak ada yang kurang sedikun dari saya. Dan saya belum mencintai dia. Enteng. Semoga dia dapat suami baik. Kita siap selesai. Nah karena apa? Dia cerdas. Tidak mau sakit. Kalau sudah sakit hati itu tidak enak. Mau sakit hati? Kecewa? Mau makanya hati-hati. Baru setelah itu memutuskan untuk memilih. Ini banyak pertimbangan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan jangka panjang. Kalau aku dengan dia ini apa sih keuntungannya? Bukan masalah matahari? Bukan. Akan tapi bagaimana kesinambunganku nanti? Di dunia ini seperti apa? Dia lembut, menukasi. Oke. Akan tapi dia tidak sholat. Wah tidak bisa dong. Tidak mungkin. Anda pun tidak akan memutuskan sampai di sini kalau dia tidak sholat. Kalau dia punya celah yang haram tidak bisa. Mungkin dia kerjaannya tidak agak halal. Tidak mungkin Anda memutuskannya. Kalau Anda menggunakan akal Anda. Maka lebih baik anak-anak kita itu belajar mencintai daripada salah. Tiba-tiba mencintai karena macomblang. Kawannya SMS, SWA dan seterusnya. Lebih baik kita belajar cinta. Dan kita tidak raku untuk mengajari cinta. Supaya tidak salah. Nah setelah ada kecenderungan. Kemudian mau memutuskan. Nah inilah baru diajak diskusi. Kemudian ini ditanya. Sudah waktunya belum engkau mencintai dia. Yang ada hubungannya dengan makna kesinambungan. Ada pernikahan setelahnya. Jadi setelah memutuskan. Maka yang keempat adalah mengabadikan cinta. Maka keputusan yang diambil di fase yang ketika tadi. Harus ada hubungannya dengan yang keempat. Yaitu mengabadikan cinta. Gimana agar cinta itu abadi. Saya putuskan saya akan dengan dia. Aku mencintai dia. Dengan kriteria yang sudah aku terima. Maka setelah itu bagaimana cinta ini akan abadi. Baru melangkah kepada langkah selanjutnya. Dalam Islam ada namanya pernikahan. Maka kalau tidak mengarah ke sana. Anda jangan main-main. Kalau cinta tidak mengarah kepada pernikahan. Maka bukan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang menuju kepada keabadian. Cinta yang sudah ditumbangi oleh syahwat dan hawa nafsu. Karena Anda punya rambu-rambu. Siapapun kalau mempunyai cinta. Kalau melanggar rambu-rambu. Berarti cintanya sudah tidak benar. Rambu-rambu apapun itu. Rambu-rambu apapun. Maka kalau sudah. Wah tidak mengarah kepada pernikahan. Wah itu melanggar rambu-rambu. Tidak mungkin abadi dengan cinta seperti itu. Karena akan mengarah kepada pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita putuskan. Aku akan mencintai dia. Akan ya. Belum mencintai suhu. Aku akan mencintai dia. Maka kita siapkan hati kita. Baru setelah itu ada lamaran. Ada berbincangan. Dan sebagainya sudah. Kalau sudah diterima. Baru. Setelah itu. Setelah akad nikah. Baru dikenjot. Itu cinta. Disuburkan cinta. Dan kriteria sudah masuk. Maka begitu mudahnya orang bangun cinta setelah itu. Karena dipikirkan. Direncanakan. Maka pernikahan itu salah satu upaya untuk mengabadikan cinta. Mengabadikan cinta sepanjang masa. Bukan saja di dunia. Tapi di akhirat. Tapi kalau tidak mengarah kepada pernikahan. Awas. Itu namanya main-main. Makanya dalam tradisi Islam. Tidak ada istilah pacaran itu. Pacaran itu cinta model apa kira-kira. Memang ada penuh cinta. Cuma tidak dipikirkan. Tidak berpikir tentang kesinambungan masa yang akhirnya. Tidak akan datang. Jangka panjangnya tidak ada. Dia hanya berpikir bagaimana aku mencintai. Aku senang-senang. Besok makan bakso bersama. Dian jemput ini. Kirim puisi dan sebagainya. Itu adalah tidak mengarah kepada program keabadian tadi. Maka itu tertibu orang yang mencintai semacam itu. Maka kalau memang cinta kita ini benar tentu akan patuh dengan rambu-rambu demi keabadian cinta. Tapi kalau kita tidak memperhatikan tentang rambu-rambu demi keabadian cinta. Maka diragukan tentang kecintaan tersebut. Kenapa? Di saat melanggar rambu-rambu maka runtuhlah cinta. Yang tersisa adalah syahwat saja nanti. Maka jangan sampai kita itu mencintai ternyata tidak sesungguhnya. Kita dikuasai oleh syahwat. Nah yang banyak anak-anak muda zaman sekarang ini. Yang sudah terlanjur memutuskan untuk mencintai. Tidak didasari dengan fase 1-2. Tiba-tiba langsung mencintai. Kadang-kadang orang tuanya bingung. Apanya anak yang bikin kamu cinta kepada dia makna? Dia ngomong gak tau mah. Duh, aku gak tau. Gak tau, bingung dia. Ngandeng mah, enggak. Terus, baik juga enggak. Terus. Karena terbiasa. Dia ikut-ikutan. Dia punya pasangan-pasangan. Dianggap jumlah terus. Gak punya pacar. Dan ini merasa terpacu untuk cari pasangan asal saja. Na'udzubillah. Itu bukan budaya Islam. Budaya Islam menggunakan akal. Lalu dibadukan dengan syariat nanti. Memutuskan adalah dengan akal. Lalu dibandu dengan syariah. Yang merupakan rambu-rambu. Untuk mengabadikan cinta. Nah inilah anak-anakku semuanya. Karena nanti ada tanya-jawab. Kami hanya ingin menghantarkan. Bahwasanya. Kalian semuanya sangat perlu. Untuk mengerti tentang cinta. Dan bagaimana mencintai. Supaya tidak salah. Ada orang tidak tahu bagaimana cara memilihnya. Tidak pernah atas dasar fase yang pertama dan kedua. Tiba-tiba mencintai begitu saja. Tiba-tiba mencintai begitu saja. Makanya cinta buta itu. Kalau cinta buta itu betul gula jawa. Rasa coklat. Benar gak bisa beda begini. Pokoknya aku cinta dia. Kalau gak dengan dia gak mau. Sama ibunya diberi yang lebih bagus pun tidak mau. Alasannya cinta. Itu bukan dalam Islam. Tidak ada. Sehingga orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Pertimbangan cinta yang paling aguk adalah ridha Allah. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadithnya. Tungkahul mar'atul yarba'in. Seorang wanita didikai karena empat hal. Dijamaliha walimalihha walihasabiyah walidiniha. Fatfar bidadidini teribat yadak. Seorang wanita itu kalau mau didikai dan dipilih itu empat hal yang dilihat. Wajahnya, hartanya, perilakunya, agamanya. Agama disebutkan yang terakhir disini. Tapi Nabi mengukuhkan fatfar bidadidini teribat yadak. Maka ambil yang ada agama. Kalau tidak kamu akan merugi. Sebab umumnya dari kita semuanya. Umumnya Nabi akan berbicara dengan umumnya manusia di dalam mencintai. Umumnya orang itu menjatuhkan pilihan bukan dasar agama. Dia cantik. Oh cantik. Cantik tok. Tidak berpikir bahkan mendukung perjuangannya atau tidak. Ganteng tok. Atau kaya. Kan banyak orang kaya. Dia tidak mengerti cinta. Keindahan tidak dengan kekayaan. Keindahan bahkan nanti tidak dengan kecantikan. Coba. Laki-laki yang normal. Sebelum anda jatuh cinta ya. Anda bayangkan dengan akal sehat. Anda seorang wanita cantik. Masya Allah. Lomba cantik-cantikan bibir nomor satu. Bagus-bagusan hidung nomor satu. Matanya masya satu. Buat dirinya nomor satu. Apakah anda bisa mencintai dia? Dia punya sifat. Gampang nyaci. Tidak punya akhlak. Kalau ngasih pun yang lempar begitu. Kalau tidak senang, langsung geludah. Ayo. Bisa mencintai? Ya tidak bisa dong. Tidak cukup dengan kecantikan. Karena ada sesuatu yang dibalik kecantikan itu. Kalau urusan sahwat, iya ada ya. Nyenangkan sahwat. Yang penting cantik selesai. Biar dia biasa ngeludah. Pokoknya di saat saya melakukan sahwat, jangan ngeludah saya. Kan gitu saja. Tidak. Kalau cinta itu ada di situ. Ada keindahan. Maka di itu ada berangkat dari watak juga. Biasanya orang terpesona dengan kecantikan saja. Dengan hartanya saja. Dengan adanya orang baik. Begitu saja. Tidak ada ukuran agama. Maka di saat tidak memilih yang keempat. Maka sebetulnya orang mencintai tersebut tidak berpikir tentang keabadian cinta. Hanya melihat cantiknya. Yang cantik berapa tahun bisa pertahankan kecantikannya? 60 tahun sudah turun itu patah. Peyot. Rambut mengutih. Dulu jalan bisa begini. Sekarang. Seok-seok. Yang keker kakak laki pun juga itu. Harta ada saat jatuh, ada saat bangkit. Lihat. Tapi kalau agama itu yang harus perhatikan. Anak-anakku semuanya. Jadi mencintai adalah rasionalis ya. Rasional. Bukan rasionalis. Rasional. Masuk akal. Bukan irasional. Masuk akal. Jadi gunakan akalmu untuk mencintai. Maka mencintai yang tidak menggunakan akal itulah cinta buta. lagi akan memuntun. Tingangan.